Halo teman-teman, selamat datang di channel Kuda Pancal. Sekarang bermain game telah menjadi gaya hidup. Tidak sedikit pula yang menjadikan esports sebagai profesi. Salah satunya Jonathan Liandi atau yang lebih akrab dipanggil Emperor Joe. Ia berubahkan mantan pro player Mobile Legends dari Evil Sport. Meskipun sudah tidak aktif lagi menjadi pro player, kehebatannya bermain Mobile Legends tidak perlu diragukan. Bahkan ia dijuluki sebagai Emperor. Awal perjalanan karirnya menjadi pro player bermula dari kegemarannya bermain game. Ia mulai menekuni esports ketika duduk di bangku kuliah dan ia membentuk tim bersama dengan temannya. Selain itu, ia juga bergabung dengan salah satu tim yang ada di Bandung. Bersama mereka, ia mulai mengikuti berbagai turnamen kecil. Ketekunannya membuahkan hasil. Ia berhasil bergabung dengan tim esports pertamanya, yaitu Biggetron Esports atau BTR. Bersama dengan BTR, ia memulai karir profesionalnya dengan mengikuti Mobile Legends Professional Language Season 1 pada tahun 2018. Meskipun belum berhasil membawa pulang trofi, ia malah sukses menarik perhatian salah satu tim esports besar Indonesia, EVOS Sport. Saat EVOS Esports sedang mencari pemain, ia terpilih dan langsung bergabung dengan tim inti. Bersama dengan EVOS, ia mengikuti MPL Season 2 pada tahun 2018. Meskipun alangnya, timnya diremehkan, mereka berhasil masuk final. Tapi sayangnya, mereka harus puas sebagai runner-up setelah dikalahkan oleh RRQ 3-0. Setelah mengalami kekalahan tersebut, EVOS Esports mengalami penurunan performa. Dengan terpaksa, EVOS harus melakukan pergantian pemain dan ia merubahkan salah satu yang diganti. Tak butuh semangat, bersama dengan Eduard, Fabius, Danky dan juga Wan, ia membentuk tim Revo. Di tahun 2019, Revo mengikuti kompetisi perdainannya di Piala Presiden Esports. Berhasil menjadi perwakilan Surabaya. Sayangnya, mereka harus pulang setelah kalah dengan Lofre di babak 8 besar. Namun, tak lama setelah itu, Revo dikabarkan bubar dan ia memutuskan menjadi player publik. Pada Agustus 2019, ia kembali bergabung dengan EVOS Esports, tetapi tidak lagi menjadi pro player. Melainkan menjadi brand ambasador tim tersebut. Dan bahkan ada kabar terbaru dari mantan pemain profesional MLBB. Jonathan Diyandi memberikan tanggapannya mengenai rumor fisiko dan juga versik segera bergabung ke alter ego. Rumor tersebut sedang meramaikan bursa-bursa transfer menjelang musim-musim MPL. Mencuatnya rumor tidak terlepas dari nasib keduanya yang saat ini terpinggirkan dari tim masing-masing RRK Hoshi dan juga EVOS Legends. Selain itu, streamer macam Lumianer dan juga Buluk pun membocorkan sejumlah petunjuk yang menunjukkan kedua pemain itu akan berseragam AE. Merespon kencangnya kabar alter ego akan merekrut versik dan juga fisiko. Jonathan Diyandi mengungkapkan potensi yang bisa terjadi jika transfer ini terrealisasi. Hal tersebut ia ungkapkan dalam sesi empaksien. Kalau ini sampai benar rumor teguh sama versi ke AI, menurut gua MPL bakalan semakin seru lagi. Semakin pecah lagi season yang kedepannya. Kata mantan jungler EVOS, Legion dikutip dari SPIN Esports. Mengutip tersebut kemungkinan yang Jonathan Diyandi prediksi tidaklah mengejutkan. Fisiko masih bermain menjadi kaliber papan atas. Terbukti dari sederet piala yang telah dirainya. Nah, sekarang giliran kita membahas nih tentang fakta menarik dari Jonathan. Kira-kira ada apa aja ya? Yuk langsung saja kita bahas. Yang pertama, masuk ke industri esport dengan bergabung di tim Bigotron. Yap, laki-laki yang sudah berusia 25 tahun pada tahun 2022 ini nyatanya pertama kali masuk ke industri esport dengan bergabung di tim Bigotron. Dari situlah karirnya di dunia esport baru dimulai. Yang kedua, miliki performa yang bagus, Jonathan dilirik oleh tim EVOS Esports. Berkat performanya itu, Jonathan akhirnya dilirik oleh tim macon putih, EVOS Esports. Pada saat itulah, kemampuan Emperor dibuktikan dengan sangat baik. Sampai-sampai hal tersebut merebut beragam prestasi kala itu. Yang ketiga, bentuk tim REVO Esports. Setelah memutuskan untuk keluar dari EVOS, Jonathan akhirnya membentuk sebuah tim esport bernamakan REVO. Tim ini dibentuk bersama dengan Eudart, Fabius, Donkey, dan juga Wan. Kompetisi pertamanya adalah Piala Presiden Esports pada 2019 yang lalu. Yang keempat, memutuskan untuk pensiun dari pro player dan banting setir menjadi seorang konten kreator. Setelah REVO Esports bubar, Jonathan pun memutuskan untuk pensiun dari ajang kompetitif sebagai pro player. Dirinya pun banting setir menjadi seorang konten kreator. Yang kelima, karir Jonathan Liandi sebagai konten kreator pun semakin melejit hingga saat ini. Nyatanya, keputusan Jonathan untuk banting setir menjadi seorang konten kreator membawa perubahan yang cukup besar untuk dirinya. Ia kini menjadi seorang konten kreator, khususnya untuk game Mobile Legends yang terpandang. Banyak video analisis, wawancara, dan lain-lain yang sukses menyita perhatian banyak fans. Yang keenam, Jonathan sendiri kini sudah menikah dengan wanita impiannya dan sedang menunggu kelahiran buah hati pertamanya. Yap, Jonathan diketahui sudah menikah dengan Serla beberapa waktu yang lalu. Kini kabarnya Jonathan dan juga Serla sedang menunggu kelahiran buah hati pertamanya. Yang ketujuh, prestasi yang digaet Jonathan Liandi. Sepanjang karirnya ada beragam prestasi yang pernah disahabat oleh Jonathan. Ada pun sebagai prestasi yang pernah ia dapatkan. Nah, itulah ya profil dan juga biodata lengkap mengenai Jonathan Liandi yang harus kalian ketahui. Nah, buat teman-teman di rumah jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita bakalan ketemu lagi di video selanjutnya ya. Sampai jumpa!